Pasangan suami istri Putra Siregar dan Septia Yetri tampil bersama di ulang tahun putri dari Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Keduanya sepakat untuk rojuk dan menyelesaikan masalah yang sempat terjadi bersama-sama tanpa harus bercerai. Ketika ditanya seperti apa suasana rumah tangga mereka, Putra Siregar dan Septia Yetri sama-sama diam dan hanya saling tetap sambil tersenyum. Namun Putra mengaku kini ia dan Septia Yetri Opani saling intropeksi diri. Lebih lanjut, Putra Siregar menambahkan jika intropeksi dilakukan oleh dua belah pihak akan lebih baik. Putra Siregar mengaku kejadian yang menimpanya kemarin adalah pelajaran berharga untuknya. Atas peristiwa tersebut, Putra bisa mencoba untuk lebih memahami. Dikutip dari tribunews.com, kini Putra dan Septia berusaha memperkuat komitmen mereka dengan tanggung jawab kepada anak-anaknya. Ayah tiga orang anak itu berharap ia dan sang istri bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak mereka. Baik Putra Siregar maupun Septia mengaku keduanya kini jauh lebih baik dari sebelumnya. Dalam tayangan tersebut, Putra Siregar menuturkan ia dan Septi berencana berlibur keliling Eropa bersama anak-anaknya. Namun sebelum bertolak ke Eropa, Putra dan Septia akan terlebih dahulu ke Tandah Suci saat bulan Ramadan untuk menunaikan ibadah umroh. Sekedar informasi, Septia Yatriopani sempat menggugat cerai Putra Siregar di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Alasan gugatan cerai Septia tak dijelaskan secara detail olehnya, namun ia sempat membuat unggahan soal sosok perempuan yang diduga menjadi selingkuhan Putra Siregar. Keduanya kemudian memutuskan untuk rujuk setelah Putra Siregar menyetujui deretan syarat yang diajukan Septia Yatri. Akan tetapi Putra tak merasa keberatan, karena baginya keluarga adalah hal terpenting jika dibandingkan harta yang ia dapatkan selama ini. Septia berharap suaminya lebih baik lagi dan tak mengulangi kesalahan yang sama setelah mereka sepakat berdamai. Keduanya pun bersyukur pencabutan gugatan cerai Septia dikabulkan hakim, sehingga mereka bisa rujuk lagi. Ada punya komitmen tersendiri gak kalian berdua ke depannya, setiap janjian atau lagi gitu? Ya komitmen supaya kita kan kembali lagi ya, kita udah alhamdulillah udah ngerasa dapetin semuanya di dunia ya. Sekarang yang kita pikirkan bukan kita doang, tapi anak-anak. Jadi diperkuat oleh komitmen kita terhadap anak-anak, tanggung jawaban kita terhadap anak-anak. Karena kita anak-anak kan kita bertanggung jawaban bukan hanya di dunia doang kan, di dunia dan di akhiran gitu. Ini mudah-mudahan kita bisa jadi orang tua yang baik lah buat anak-anak kita dan bisa jadi pasangan yang baik juga. Kalau sekarang ini kalau ada yang ke sedikit, siapa yang lebih banyak mengalah nih mungkin? Sejauh ini belum ada berantem. Kalau itu kalau ada berantem lagi saya kabar. Ya mudah-mudahan jangan ya. Sejauh ini belum ada, sama-sama. Saya ngerasa dia berubah lebih baik, saya juga ngerasa saya jadi lebih baik. Oke. Ya kita mau liburan di Eropa juga, tapi kita mau ke peka dulu berkuasa. Jadi kita lagi beresin program di Indonesia beberapa program. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!